Hai Sampurasun jumpa lagi dengan saya Herman Jambek kali ini saya akan membahas tentang doa apa itu doa tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa copy ketika otak perlu inspirasi salam Corona kopi jeng Rokona masih dalam episode sidratul mentahak yang artinya puncak kesadaran Nah untuk itulah dalam kita berdoa pun kita harus dalam keadaan sahadar sehingga doa kita dikabulkan karena tidak sedikit orang berdoa tapi dalam keadaan tidak sadar maka otomatis semua doa doanya tidak dikabulkan lagi pula pengertian tentang doa itu sendiri ini sudah dikabulkan banyak orang yang tidak mengerti esensi dan tujuan dari apa itu doa mungkin karena dari kecil kita sudah dicekok oleh doktrin agama sehingga banyak orang yang tidak tahu makna dan esensi dari doa itu sendiri Nah untuk itulah kita perlu sadar kita perlu sadar sebelum kita memanjatkan doa kita sadar sebagai diri kita sendiri lalu kita sadar Tuhan itu apa dan bagaimana karena kalau kita tidak dalam keadaan sadar saat berdoa maka doa itu tidak dikabulkan maka doa itu tidak dikabulkan tidak sedikit orang yang berdoa dan tidak dikabulkan doanya karena pertama dia tidak dalam keadaan sadar sederah gitu sederah itu sadar sederah itu mentah artinya puncak sadaran nah pertama dia tidak sadar keduanya dia tidak paham esensi dari doa doa itu berdoa itu berasal dari bahasa Arab yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia da ayatmu artinya adalah seruan berdoa bukan berarti kita meminta tapi kita mengikuti seruan Tuhan doa bukan meminta atau memohon pengertian doa jika meminta dan memohon kepada Tuhan bagi saya itu sama saja kita memerintah sama saja kita menyuruh Tuhan jelas berarti ada suatu miskomunikasi tentang pengertian daripada doa itu sendiri banyak orang yang menganggap doa itu adalah meminta atau memohon nah jika pengertiannya meminta dan memohon maka perlu anda sadari kembali perlu anda kaji ulang Tuhan itu maha segalanya Tuhan yang menciptakan kita kita ada di dunia ini karena Tuhan berkat rahmat Tuhan artinya Tuhan diatas segalanya Tuhan maha kuasa Tuhan maha suci dan Tuhan maha segalanya nah jika Tuhan maha segalanya artinya Tuhan diatas segalanya lebih tinggi dari apapun nah jika Tuhan lebih tinggi dari apapun kenapa kita memerintah Tuhan kenapa beraninya manusia menyuruh-nyuruh Tuhan jika pengertian doa itu adalah meminta ya meminta sama saja kita menyuruh meminta sama saja kita memerintah Tuhan meminta sama saja kita menjadikan Tuhan sebagai buddha menjadikan Tuhan sebagai abdi kita padahal harusnya sebaliknya kitalah yang menjadi buddha kitalah yang menjadi abdi kitalah yang menjadi anak daripada Tuhan nah kalau kita menyuruh ya sama saja kita telah berlaku tidak sopan tidak beradab kalau pengertian doanya diartikan sebagai meminta salah satu contoh kasus yang paling mudah misalnya ada orang lain yang kita tidak kenal bahwa belum kita kenal tiba-tiba meminta menyata uang misalnya 500 kepada kita apa yang kita rasakan ya otomatis berarti orang itu tidak sopan kenal saja belum ketemu saja baru ketemu tiba-tiba minta uang eh lu siapa artinya berarti apa orang yang meminta memerpon sama saja dengan memerintah minta uang misalnya transfer dong uang segini padahal baru kenal lah lu siapa kamu siapa kenal aja belum memerintah dan meminta sama kita ya otomatis berarti memerintah menyuruh nah begitu kalau kita mengartikan doa sebagai meminta dan memohon ya sama saja kita menyuruh memperbubah Tuhan Tuhan disuruh-suruh oleh kita padahal Tuhan di atas segalanya ya anda kalau posisinya misalnya sebagai cleaning service atau misalnya anda posisinya hanya pekerja biasa misalnya kerja kantoran nah di atasnya kan berarti ada boss atau owner sebuah perusahaan nah bagaimana posisinya ketika anda menyuruh boss misalnya untuk nge-per padahal itu tugas anda sebagai cleaning service tapi anda malah menyuruh boss untuk nge-per maka otomatis itu adalah tindakan yang tidak beradab tindakan yang tidak bermoral tindakan yang tidak sopan karena kita sudah menyuruh boss menyuruh atasan menyuruh yang punya perusahaan untuk nge-per lantai padahal itu adalah tugas anda maka berarti sebagai manusia kita hanya disuruh untuk menjalankan tugas sebagai manusia kalau gak punya uang ya harus usaha gak bisa usaha ya kerja dulu sama orang nah yang namanya kerja sama orang otomatis kita yang harus menurut kepada boss kita yang harus menurut kepada yang punya perusahaan bukan yang punya perusahaan disuruh menurut sama kita bukan yang punya perusahaan disuruh suruh sama kita untuk mengikuti keinginan kita nah itulah penertian doa kalau diartikan sebagai meminta dan memohon maka sama saja itu seperti karyawan yang menyuruh boss untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan sama dia ya gak sopan namanya ya doa itu bukan meminta dan memohon kalau doa diartikan meminta dan memohon kepada Tuhan ya sama saja ente nyuruh boss ente untuk mengerjakan sesuatu yang harusnya menjadi job desk anda gak sopan cobalah kembali merenungi diri cobalah kembali untuk menyadari diri kita ini siapa masa kita menyuruh-nyuruh Tuhan masa Tuhan disejajarkan di bawah kita itulah kenapa banyak orang yang minta doa sama Tuhan rajin ibadah tapi hidupnya susah harta susah uang susah hidupnya terasa sempit karena karena apa karena dia memposisikan dirinya lebih tinggi dari Tuhan karena dia memposisikan Tuhan sebagai bawahnya karena dia memposisikan Tuhan sebagai bawahnya yang disuruh-suruh Tuhan aku minta uang Tuhan aku minta banyak rejeki dilancarkan ini dilancarkan itu ya sama saja Anda memerintah Tuhan Anda memerintah Tuhan Anda menjadikan Tuhan sebagai bawahnya gak bagaimana hidupmu akan mulia sedangkan kau secara tidak langsung menghinakan Tuhan yang kamu percaya Tuhan itu kan maha mulia Tuhan itu maha suci maka mulia akan dulu sipatmu jangan diartikan doa sebagai meminta karena dengan begitu ya sama saja kita menyuruh Tuhan sama saja kita menjadikan Tuhan sebagai babu sebagai pembantumu emangnya lu siapa berani menyuruh Tuhan karena pengertian doa itu sendiri dalam bahasa Arab bukan meminta bukan menyuruh Tuhan doa itu dari kata da'ayat yaitu kita menerima panggilannya kita menerima seruannya jadi istilahnya Tuhan memanggil da'ayat itu jadi doa itu bukan kita yang menyuruh Tuhan bukan kita yang memanggil Tuhan tapi Tuhan yang memanggil kita kalau kita memanggil Tuhan ya Tuhan sini ini emang lu siapa nyuruh-nyuruh Tuhan kok Tuhan disuruh-suruh kok Tuhan dipanggil-panggil sama kamu emang Tuhan itu bawahanmu emang Tuhan itu serendah itu kau menempatkan Tuhan begitu rendah jika kau artikan doa itu memerintah memerintah meminta kan meminta memerintah berarti secara tidak langsung Anda menjadikan Tuhan jadi hina menghinakan Tuhan sendiri ya otomatis kehidupan Anda akan hina itu kenapa banyak orang yang rajin ibadah getol ibadahnya getol berdoanya hidupnya malah makin sulit karena dia tidak mengetahui rahasia dari apa itu doa dia tidak mengerti apa doa doa itu bukan meminta doa itu kalau meminta artinya berarti menyuruh Tuhan doa kalau meminta berarti dia memanggil Tuhan huh bener hebat bener sakti ya bisa manggil Tuhan hai Tuhan sini turunkan rejeki dari langit dari bumi emangnya lu siapa kok bisa memerintah Tuhan emangnya lu sakti itu lebih hebat dari Tuhan sampai sampai Tuhan diperintah untuk menuruti keinginanmu cobalah rubah mindset Anda doa itu bukan meminta doa itu bukan menyuruh-nyuruh Tuhan doa itu kita tunduk sujud mengikuti seruannya karena doa itu dari bahasa Arab yang artinya da'ayanmu kita menerima panggilannya jadi bukan kita yang menyeru Tuhan atau memanggil Tuhan tapi Tuhan yang memanggil kita dan kita hanya tunduk dan sujud kepadanya makanya ada ayatnya yang dikatakan bahwa aku itu lebih dekat dari urat leher insyaalani ani paani koribun ujibu dakwat anibadi pas tanjibuli hei Muhammad jika umatmu bertanya tentang aku aku lebih dekat dari urat lehermu dan aku akan menabulkan doanya jika umatmu menerima dulu seruannya jadi jelas kita harus menerima seruannya dulu barulah doa kita akan dikabulkan bagaimana doa dikabulkan sedangkan kita tidak menerima seruannya seperti apa ya kalau anda ingin punya uang ya bekerja ya bekerja dulu usaha dulu ya kalau anda sebagai karyawan pun di sebuah perusahaan anda misalnya kerja di sebuah perusahaan kan pasti ada bosnya ada umatnya yang punya perusahaan ketika anda baru kerja dua hari tiba-tiba anda sudah minta gaji duluan apa yang akan dilakukan bos pasti dipecat baru kerja dua hari aja anda minta kas berarti anda harus punya sikap tanggung jawab terdiri anda sendiri berarti anda harus punya harga diri harus punya nilai diri harus punya nilai diri kalau anda baru kerja dua hari udah minta kasbon image bos juga wah nih orang baru kerja dua hari udah minta kasbon pasti gak benar kerjanya berarti apa yang harus dilakukan lakukan dulu tugas kita lakukan dulu job desk kita itulah yang dikatakan Allah akan mengebulkan doamu jika kamu melakukan dulu seruannya melakukan dulu tugasnya insyaallah ini anipa anikoribun uji budakwat anibadi paskazibuli aku akan mengabulkan doamu kalau kamu melakukan dulu tugasnya jadi jangan meminta hak kalau tidak belum melakukan kewajiban ini yang belum apa-apa meminta hak ya Tuhan lancarkanlah rezeki ya Tuhan berikanlah aku rezeki yang lancar sementara kamu tidak mau kerja sementara kamu tidak melakukan kewajibannya dulu bagaimana kamu mau meminta hak kalau kamu belum melakukan kewajiban hak dan kewajiban itu akan datang dengan sendirinya sesuai dengan hukum alam kamu akan mendapatkan hakmu mendapatkan gaji dari perusahaan jika kamu melakukan dulu kewajibanmu untuk bekerja kepada perusahaan tersebut kamu akan dikabulkan doa oleh Tuhan jika kamu memang tujuannya bekerja untuk Tuhan tapi kamu lakukan dulu pekerjaanmu maka Tuhan secara otomatis akan memberikan bahkan tanpa kita minta Anda misalnya kerja di sebuah perusahaan taruhlah misalnya owner sebuah perusahaan itu Tuhan kan diatasnya kita hanya sebagai bawahan nah bos itu perusahaan itu akan memberikan gaji dan intensif bahkan berikut bonus jika apa jika kita melakukan dulu tugas jika kita melakukan dulu kewajiban kita untuk menjalankan tugas job desknya apa nih misalnya kerja di perusahaan laundry kita bagian nyuci ataupun nyetrika ya lakukan dulu itu selama satu bulan penuh nah ketika kau benar-benar melakukan kewajibanmu melakukan job deskmu ya tanpa diminta yang punya perusahaan bos pasti akan memberikan gajimu gajimu bahkan kalau kamu rajin mungkin memberikan bonus nah seperti itu yang dinamakan doa jadi doa itu kita kerjakan dulu tugas Tuhan bagaimana tugas Tuhan kepada kita ya jangan berbuat jahat jangan berbohong jangan menipu orang jangan pacur jangan mabok-mabokan jangan jadi ya ketika kita melaksanakan tugas kita untuk dekat dengan Tuhan dan menjauhi semua larangannya ya otomatis tanpa diminta Tuhan akan memberikan kelancaran rejeki kepada kita tapi kita harus melakukan dulu tugas-tugas yang memang harus dilakukan jadi jelas doa itu bukan meminta kita melakukan tugas kita melakukan job desk tugas yang sesuai tugas manusia tidak berbuat jahat saling mengasih sesama tanpa diminta Tuhan akan memberikan rezeki kepada kita di luar dugaan kita bahkan mengasih bonus mungkin ya kalau kita udah melakukan dulu tugasnya ini belum apa-apa kerjaan melacur judi sukar nipu orang hidupnya gak bener tiba-tiba datang kepada Tuhan hanya untuk meminta agar Tuhan memudahkan rezekinya hei lu selama ini kerja ke siapa kerjanya kesehatan kok mintanya sama Tuhan tiap hari dia ngikutin hawa nafsunya tiap hari dia hidup tanpa aturan seenaknya melacur mabok judi ketika dia drop hidupnya susah duit tidak ada tiba-tiba datang kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan lah tiap hari kerjanya sama setan kau mintanya sama Tuhan ibaratnya anda tiap hari kerja ngangkutin sampah mau bersin sampah tiba-tiba anda minta gaji sama kepala bank ya beda tugas itu kecuali anda terdapat sebagai karyawan di sebuah bank ya boleh anda minta gaji sama kepala bank lah kalau anda kerjanya dimana tiba-tiba minta gaji minta sesuatu kepada kepala bank kata kepala bank eh sehari-hari perasaan kamu tuh gak kerja disini bukan karyawan bank ini kok kenapa minta gaji kepada aku nah itulah yang dilakukan orang dan yang dipahami orang tentang doa dia berpikir Tuhan mengabulkan doa ya Tuhan mengabulkan doa kalau kamu sudah melakukan dulu pekerjanya kamu pengen duit ya kerja bukan ya Tuhan berikanlah kelancangan rejeki sementara kita gak mau kerja gak mau usaha diam terus di rumah berdoa ya namun dateng karena rejeki dari Tuhan bukan kakekatnya dari Tuhan tapi dari melalui pekerjaan kita hubungan dengan bersama manusia Tuhan ngasih rejeki juga tidak tiba-tiba jatuh rejeki sekarang dunia 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 dari langit turun di hadapan anda ya gak begitu kita dilahirkan ke dunia sebagai manusia bahkan ketika lahir kita gak bisa hidup sendiri ada tetangga ada saudara ada ayah ada ibu yang membantu kelahiran kita ada bidan bahkan artinya bahkan ketika kita lahir saja kita tidak bisa hidup sendiri kita dirancang oleh Tuhan untuk sebagai manusia sosial yang bersosial gak bisa hidup sendiri tiba-tiba anda minta rejeki sama Tuhan ya bagaimana Tuhan memberikan rezeki kalau kamu tidak mau kerja tidak mau sosial dengan orang lain makanya cobalah sadar kita mahluk sosial anda anda lahir di dunia pun tiba-tiba bukan tiba-tiba ada gitu itu melalui proses ada ibu dan bapak tiba-tiba Tuhan menjadikanmu jadi ada gitu begini udah gini-gini ya enggak semuanya melalui proses ada ibu ada bapak ibu menghamili bapak eh ibu bapak menghamili ibu ibunya hamil terus melahirkanlah kamu kan secara nyatanya saja kita tidak lahir langsung dari Tuhan kita lahir dari ibu maka jadikanlah ibu itu sebagai ya Tuhan yang nyata bagi saya ibu bapak itu adalah Tuhan yang nyata di dunia ini karena kan anda lahir tidak langsung dari Tuhan tapi melalui proses ibu dan bapak artinya masa kita pas susah minta sama Tuhan eh Tuhan yang mana yang kamu sembah Tuhan yang mana yang kamu minta sementara kau gak pernah berjumpa dengan Tuhan tiba-tiba minta sama Tuhan kerjanya aja tiap hari bukan beribadah kepada Tuhan kerjanya aja tiap hari misalnya mengabdi kepada pikiran kok minta sama Tuhan nah hakikatnya semua manusia kebanyakan ibadahnya itu bukan mengabdi kepada Tuhan mengabdi kepada Allah bukan tapi mengabdi kepada pikiran banyak pikir akhirnya muncul banyak keinginan ini masa Tuhan disuruh mengikuti keinginan kita yang benar saja masa Tuhan disuruh untuk mengikuti nafsu kita saya pengen banyak duit itu kan nafsu keinginan pengen banyak duit pengen lancar rezekinya pengen punya jabatan pengen dihormati orang itu kan semua nafsu masa Tuhan disuruh untuk mengikuti hawa nafsu yang benar saja secara tidak langsung Anda menghinakan Tuhanmu sendiri dan Tuhan tidak mungkin mengabulkan formatnya dirubah dunia doa itu bukan meminta bukan menyuruh tapi kita mengikuti seruan Tuhan kita melakukan jobdesnya Tuhan tidak jahat tidak menipu tidak berbuat kesalahan nah kalau kita pengen mudah rezeki ya kita harus berbagi ya bagaimana rezeki anda akan lancar kalau anda tidak mau berbagi dengan orang bagaimana rezeki anda lancar kalau anda tidak mau kerja karena datangnya rezeki itu dari hasil kerja ya kita kerja dulu lakukan dulu jobdesnya lakukan dulu tugasnya barulah haknya akan diberikan yang tiba-tiba minta sama Tuhan sementara sehari-hari kita kerja sama siapa minta sama Tuhan minta digagi sama Tuhan minta doa kepada Tuhan tapi sehari-hari kita mengikuti nafsu dan mengikuti kelemahan ya bagaimana anda mau dikabulkan doanya maka doa yang sebenarnya bukanlah kita meminta kepada Tuhan tapi justru kita menerima seruan Tuhan Tuhan menyuruhnya cuma satu yaitu kita berserah diri jangan banyak keinginan jangan banyak permintaan diberi hidup ke dunia saja dong bersyukur buat apa anda minta-minta kalau anda terbiasa minta-minta maka mental anda pun akan seperti itu orang yang menjadi kaya dibentuk oleh karakter karena dia punya wibawa harga diri dan nilai diri tidak suka meminta-minta kalau anda terbiasa meminta-minta dikasih uang satu miliar pun bahkan pegang uang ratusan miliar sekalpun tidak akan bisa anda menegangnya karena anda terbiasa meminta karena Tuhan minta ini entah itu Tuhan kau disuruh mengikuti kemauanmu Tuhan kau dihinakan olehmu sendiri dengan apa? ya Tuhan kau disuruh untuk mengikuti kelimah nafsu ibaratnya kamu punya nafsu oh ngutang kesana ngutang kesini minjem duit kesana minjem duit kesini untuk memenuhi apa? nafsu pengen gaya pengen punya jas pengen punya mobil ngutang nah ketika anda ternyata kemampuannya tidak mampu kapasitasnya overload jadi anda pengen gaya kelihatan kaya orang kaya gitu ngutang ngutang secara rumah ngutang mobil ngutang ini ngutang itu ketika anda sumpek terlirit hutang tiba-tiba minta sama Tuhan untuk dibebaskan hutangnya hei mimpi lo kamu yang berhutang kok Tuhan yang disuruh bayar sampai ada kaya yang oh nanti amalkan katanya wirid ini wirid ini hutangnya nanti lunas kamu yang berhutang kok Tuhan yang disuruh bayar ah coy udah gak benar itu makanya cobalah pahami dulu sadari dulu pahami dulu doa itu apa doa itu bukan memerintah Tuhan bukan menurut Tuhan bukan meminta pada Tuhan tapi doa itu kita menerima suruhan Tuhan mengikuti dengan Tuhan barulah Tuhan akan memberikan apapun yang kita inginkan kalau kita dekat dengan Tuhan kalau kita menerima suruhan jadi bukan memerintah Tuhan doa itu bukan memerintah do action doa do action lakukan dulu kerjaannya kamu yang berhutang ke Tuhan yang disuruh bayarin terus ada lagi kayaknya satin lagi muh baca amalan ini surat ini ayat ini apalin tulis disuruh puasa nanti hutangnya lunas pet lu yang berhutang buat Tuhan yang disuruh bayar ya tanggung jawab lah terhadap apa yang kamu perbuat itulah manusia-manusia yang buat sana ya kalau kamu berbuat ya tanggung jawab kalau kamu tidak mau ribet dengan hutang ya jangan berhutang jangan lantas kamu berhutang buat Tuhan yang disuruh bayar hehehe aneh-aneh aja nyalah dan jika orang-orang itu udah rusak gara-gara apa sih gara-gara mereka memahami bahwa doa itu meminta doa itu bukan meminta doa itu kita menerima seruan Tuhan kita lakukan dulu job desnya Tuhan barulah Tuhan akan memberikan bahkan tanpa kita minta Tuhan itu makasih sayang kok saya akan memberikan tapi kita jalan dulu banyak kemauan berserah diri saja Tuhan kan yang harus cuma satu berserah diri bahasa Arabnya Islam bahasa Hindunya bahasa samsekatanya darma ya udah darmanya dulu lakukan berserah diri dulu lakukan kalau anda udah benar-benar menjalankan berserah diri ya nggak perlu juga meminta orang kalau udah berserah diri nggak ada tuh keinginan nggak meminta bahkan untuk meminta saja malu karena kita diberi hidup diberi nafas bisa mendengar bisa melihat aja itu udah anugerah yang tidak terhitung nilainya yang tidak terhitung harganya yang tidak ternilai jumlahnya berapa dulu pernah tuh ada kasus ada teman saya yang kerjaannya mabok pencewek hidupnya nggak bener pas lagi susah tiba-tiba datang bro minta modah dong katanya emang butuh sahabat berapa katanya saya pusing bro katanya padahal sehari-hari dia tidak pernah ibadah istilahnya tidak pernah mengabdik kepada Tuhan tiba-tiba minta bantuan sama orang minta modah ya saya jawab aja memang butuh berapa 500 juta katanya ada katanya 500 juta tapi nggak mungkin dong orang ngasih duit 500 juta kalau tidak ada suatu resiko lah ada feedback nggak mungkin orang ngasih siasia pasti ada feedback ada sesuatu yang ditukar katanya ada pemodali yang mau ngasih orang tua 500 juta dengan syarat ah ada salatnya bro nggak mungkin katanya tengah tenta salat lu minjem ke bank aja lu pakai karat salat tanah lah salat rumah salat aset pokoknya tapi ini tidak tanah bukan berupa aset aset katanya wah nggak apa-apa tuh kalau nggak ada tanggungan katanya iya nggak ada aset cuma orang yang mau ngasih 500 juta itu dia cuma minta hati sebelah hati sebelah kata dia jantung sebelah kok tadi gua kalau hati saya melakuk hati saya itu kalau diambil sebelah ya masih bisa hidup cuma mungkin fungsi kesehatan berkurang dia orang tua seperti yang membutuhkan transvalasi hati gitu hati yang cangkok gitu karena dia hatinya udah rusak wah kalau dia berapa tuh kata dia itu kan hati saya nanti tubuh saya katanya fungsinya jadi kurang normal iya tapi kan lu butuh duit iya sih nah lebih mahal lagi kata saya otak kalau taruh lah hati itu 500 juta tangan dihargai 200 juta ya udah berapa modal dari Tuhan yang dikasih tangan kaki apakah itu bukan modal? itu suatu modal yang sangat besar dan luar biasa apalagi kalau kita diberikan kecerdasan pikiran diberi mulut bisa ngomong diberi tangan yang masih sempurna itu kan modal berapa miliar modal dari Tuhan yang udah diberikan ketika kita lahir kenapa kita memikir nikmat-nikmat itu? kenapa kita selalu masih berpikir modal bunyit-bunyit ya akhirnya saya bilang otakku lebih mahal berapa ya otak orang Amerika cuma laku 20 juta otak orang Belanda eh Jepang itu cuma laku 10 juta tapi otak orang Indonesia khususnya seperti kamu bisa laku 100 miliar oh yang bener iya kata saya ke temen masanya otakmu itu opsinil gak pernah dipakai padahal itu modal dan anugerah terbesar dalam hidup manusia itu modal dari Tuhan apa? lu gak pernah pake ya udah jual aja otak atau buat modal otakmu 20 miliar itu laku tuh daripada gak dipake daripada kosong otaknya gak dipake opsinil bisa dipake spare part hehehe artinya berarti apapun yang kita miliki di dunia itu sudah merupakan modal yang sangat besar dari Tuhan yang tak terhitung jumlahnya maka syukuri apa yang kita miliki jangan pikirannya ngerantau terus pengen banyak duit pengen hidup itu kan pengen nafsu masa Tuhan disuruh dipaksa untuk mengikuti pengen nafsu kau berdoa agar Tuhan menuruti pengen nafsu nah bahkan dikabut sampai kapanku karena format doanya salah doa itu bukan meminta Tuhan meminta kepada Tuhan bukan doa itu bukan kita menyuruh Tuhan tapi kita menerima seruang Tuhan lagi pula anehnya kenapa kalau orang berdoa kenapa yang diminta itu kenapa selalu barangnya orang misalnya doa ya Allah mudahkanlah rejeki banyak berikanlah aku banyak duit rejeki duit itu kan barangnya barangnya Tuhan kekayaannya Tuhan Tuhan kan yang mahas segalanya yang punya rejeki ya Tuhan kenapa yang diminta barangnya rejekinya yang diminta ya Tuhan berikanlah aku kesehatan kesehatan itu kan barangnya sesuatu yang diduiki Tuhan Tuhan yang memiliki sehat sakit dan segalanya kenapa yang diminta barangnya minta sehat minta jabatan minta harta yang banyak minta istri yang soleh minta diberikan kemuliaan itu kan barangnya kenapa kita tidak meminta yang punya kalau misalnya doa itu formatnya meminta kenapa kita tidak minta yang punya tempatnya ya Tuhan dekatkanlah aku denganmu kalau kita dekat dengan Tuhan yang punya segalanya siapa nggak dikasih itu barang-barang itu ya pasti dilancarkan semua barang itu tapi kebanyakan orang yang diminta itu bukan yang punyanya tapi kok diminta barangnya kalau diminta barangnya misalnya kalaupun dikabulkan ya Tuhan berikanlah kerancaran rejeki dikasih tapi kadangnya cuma sekali tiba-tiba nanti galau lagi habis lagi uangnya kenapa yang diminta barangnya dan kalau ngasih pasti cuma sekali oh ngasih barang misalnya Tuhan lagi pegang emas misalnya dua kilo kita minta dikasih sama Tuhan tapi setelahnya emas itu gimana habis ya minta lagi eh udah dikasih minta lagi justru seharusnya kita itu minta dekat dengan yang punyanya jangan minta barangnya jangan minta kesehatan jangan minta rezeki jangan minta jabatan dan lain sebagainya cobala kalau Tuhan mau minta såbala minta dekat dengan yang punya minta dekat dengan Tuhan minta dekat dengan yang punya maka semua barang itu akan diberikan kepadamu kalau kita dekat dengan yang punya segalanya Ini doa peminta barang Bukan minta dekat dengan Tuhan Salah format Lagipula Kalau kita berdoa ya berarti kita berserah diri Kalau ingin dekat dengan Tuhan Karena hanya dengan berserah dirilah Kita akan dekat dengan Tuhan Karena hanya dengan Dharma Tuhan akan Dekat dengan kita Kalau Tuhan tidak dekat Meminta apa tuh Kan juga segalanya sudah diberikan Modal udah Otak, tubuh Itu kan berapa miliar Kalau diduitkan itu berapa miliar Apa yang ada dalam dirinya Coba kan ada Jangan perlu banyak meminta Lebih baik kita banyak bersyukur Jadi doa lah bukan Meminta Doa itu harusnya bersyukur Kita ikuti dulu Karena Tuhan Dan apapun yang diberikan Tuhan Disyukuri Ibaratnya Tuhan itu paling senang Kalau dikasih Tuhan ngasih Kita berterima kasih Terima kasih ya Tuhan Atau seri jikimu hari ini Itu pasti dikasih lagi Karena apa? Ini anak tahu terima kasih Kayak kita aja Orang Tuhan misalnya Lihat ya anak Kita ngasih Tiba-tiba anak itu Bilang terima kasih ya Bagaimana? Senang Karena anak itu tahu terima kasih Anak itu bersyukur Nah kalau kita bersyukur Pasti dimudahkan rezeki Jadi Yang apa Anda lakukan Daripada Anda meminta Lebih baik Anda bersyukur Syukuri apa yang Anda Dapati hari ini Syukuri apapun Yang Anda rasakan Saat ini Jangan banyak meminta Kalau anak banyak bersyukur Maka Allah akan memberikan Rejekimu dengan mudah Insya Waidah kapatum Laji danakum Waidah sakatum Waidah sakatum Laji danakum Kalau kamu bersyukur Aku tambah Tapi kalau kamu tidak bersyukur Ya banyak meminta Aku syaratkan rejekimu Ya doa itu bukan meminta Kalau meminta itu berarti Kita tidak bersyukur Meminta itu artinya Kita tidak bersyukur Ya doa bukan meminta Tapi doa itu adalah bersyukur Doa itu adalah Berserah diri Maka sadarilah Makna dan Pahami dulu Format doa Doa itu kalau diperjemahkan Do action Lakukan Bersyukur Kalau Anda ingin kaya Latihlah berbagi Jangan meminta Pengen kaya Tapi Anda tidak Membiasakan diri Dengan perilaku Sebagai orang kaya Orang kaya itu Bukan meminta Tapi Memberi Kalau Anda terbiasa meminta Anda punya uang Satu miliar pun Mental Anda tetap aja miskin Jadi kaya dan miskin Bukan masalah uang Kaya dan miskin Adalah tentang mentalitas Yang ada dalam diri Jangan Engkau memintakan Doa Bukan meminta Tapi doa Itu adalah bersyukur Dan mengikuti Seruannya Dan gandang Tuhan Yaitu berserah Diri Atau dalam Atau bahasa Arabnya Islam Jadi Islam Itu adalah Doa Doa itu adalah berserah Diri Doa itu adalah bersyukur Bukan meminta Ya Cobalah Rubah Mindset Anda Agar Anda Tidak Salah Dalam Memaknai Sehingga Ketika Doa Anda Tidak dikabulkan Itu artinya Tuhan sayang Supaya kamu tidak Salahkan Dalam memahami doa Doa bukan Meminta Bukan menyuruh Tuhan Diri Mengikuti Naksumu Tapi doa adalah Bersyukur Dan senang Biasa Berserah Diri Nah itu saja Yang saya sampaikan hari ini Semoga menjadi inspirasi Dan hidayah Bagi kita semua Terima kasih Atas kesedihan yang menonton video saya Dan saksikan terus Video-video berikutnya Jangan lupa Kopi Ketika otak Perlu Inspirasi Sampai jumpa lagi Sampu Rasun